Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku hari ini saya akan mengajarkan kalian tentang kisah Kisah dimana kisah ini juga telah diabadikan dalam Quran Mungkin kalian pernah dengar ya Quran Surat Al-Luqman Ya pernah kan dengar Quran Surat Al-Luqman Surat Al-Luqman ya Nah saya mau bertanya Kenapa Nabi ini padahal hidupnya setelah Luqman itu jauh meninggal Tapi Nabi kok bisa tahu Ya dah Nah memang seringkali Nabi itu didatangi oleh tamu Tamu ini orang yang hebat Dan tamu ini senang biasa menanyakan Nabi tentang kebenaran kenabian Muhammad Ya Tamu tanya Rahim Muhammad Kalau engkau memang benar-benar seorang Nabi Coba ceritakan tentang Luqman Al-Hakim Pernah ya Jadi Nabi ketika ada tamu Didatangi tamu Tanya seperti itu Nah Padahal Nabi ini tidak hidup pada zamannya Luqman Ya Jauh Sudah beratus-ratus tahun Beratus-ratus tahun Beratus-ratus tahun Setelah Luqman wafat Nah Akhirnya apa ini sebenarnya Nabi karena memang benar-benar seorang Nabi Maka Nabi Muhammad menyampaikan baca tamunya Baik Saya sederhana ingin minta wahyu Bata Allah Ya Sederhana Rasulullah berdiam diri Akhirnya turun Malaikat Malaikat yang membawa wahyu siapa Malaikat Malaikat Jibril Ya Malaikat Jibril turun membawa wahyu Dan akhirnya Malaikat Jibril Menceritakan tentang Kisah Luqman Al-Hakim Yang Hidupnya Antara Pada zaman Nabi Ibrahim Ya Sampai dengan Nabi Daud bahkan Jadi lama sekali Ya Luqman Al-Hakim ini ya Luqman Al-Hakim ini Hidupnya Pada zaman Ya Nabi Ibrahim Ya Nabi Ibrahim Nah Luqman ini Adalah Seorang Seorang Dari anak Tareh binah binah Nuhur Ya Luqman ini putranya Ya Luqman ini putranya Tareh Tareh bin Nah Tareh bin Nah 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 Ini bapaknya Dari pada Luqman Al-Hakim Nah Nah Tareh bin Nahur ini Ini Adalah Nama Bapaknya Luqman Al-Hakim Dan nama ini adalah Pemberian dari Bapaknya Nabi Ibrahim Yang bernama siapa Azar Azar Ya Nah Sehingga Waktu itu Tareh bin Nahur ini juga seorang tokoh Akhirnya Mempunyai anak Namanya Lutman Al-Hakim Hebatnya Kenapa kok sampai Nama Luqman ini diabadikan dalam Al-Quran Kelebihannya apa kira-kira Kok sampai Rasulullah Mengabadikan Lewat kitab suci Al-Quran Anak-anak semuanya yang saya sayangi ya Ternyata Pada Diri Luqman Al-Hakim ini Ada Keistimewaan Dimana Luqman Al-Hakim ini termasuk sosok figur Seorang pemimpin rumah tangga Seorang ayah yang sukses dalam mendidik Anak-anaknya Ya Ada beberapa pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya Ya Ya Pesan Janganlah Janganlah Kamu Mempersatukan Allah Kamu Mempersatukan Allah Maksudnya apa ini Ya Ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya Ya Maksudnya Maksudnya Luqman Al-Hakim Memang benar-benar mendidik anaknya Untuk selalu Taat pada Allah Untuk selalu beriman pada Allah Untuk selalu menyembah Allah Dan pantangan untuk menyembah yang lainnya Dan ini sangat ketat Sehingga Apa yang telah diperintahkan pada waktu itu Ya Dimana waktu itu juga ada yang namanya Sukhuf-sukhuf dari Nabi Ibrahim Ya Sukhuf itu apa? Sukhuf itu adalah lembaran perintah dari Allah Ya Sama yang menyampaikan adalah Fibril Jadi Tata cara Ibadahnya sholat Waktu zaman Nabi Ibrahim Beda dengan zaman Nabi Muhammad Dan inilah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim Kepada anaknya Untuk senantiasa beriman kepada Allah Tanpa Ya Mempersekutukan Atau Apa sekutukan ini? Apa mempersekutukan ini? Menduakan Ya Jadi ada yang lain selain Allah Ini namanya mempersekutukan Jadi ini pantangan Anak-anak Luqman Al-Hakim Termasuk Luqman Al-Hakim sendiri Tidak pernah mempersekutukan Oh Allah Baik ya Ada yang kedua juga Apa? Berbakti Kepada Kedua Orang tua Orang tua Ya Siapa kedua orang tua itu? Ayah dan ibu Ayah dan ibu Karena kenapa? Dengan cara bijak Luqman Al-Hakim ini selalu menasihati anaknya Bahwasannya Betapa Luar biasanya Keperadaan Orang tua Seorang ayah dan ibu ini Bagaimana tidak? Kalau kita sendiri merasakan ya Punya orang tua Yang setiap hari Mungkin ayah kita pagi hari Sudah persiapan untuk berangkat Keperja Untuk apa? Mencari nafkah Buat kehidupan Keluarga kalian Sedangkan orang tua kita Dan ibu kita Di rumah Apa yang dilakukan? Sudah mempersiapkan segala sesuatunya Termasuk pagi hari sudah bangun Melaksanakan selat sebuah Memasak Mencuci Menyiapkan perbakaran sekolah kalian Dan lain sebagainya Ya Dan ini dilakukan seorang ibu di rumah Sampai dengan malam hari Ya Kalaupun capek hanya sebentar Istirahat selalu ada aja yang dikerjakan Ya Inilah kehebatan orang tua kita Yang tanpa kita sadari Betapa bermanfaatnya Betapa banyak jasanya yang telah Diberikan pada diri kita Makanya ada Apa? Perintah Ya Janganlah kamu Menyurakai Menyurakai Orang tuamu Karena besok kelak di Yang mengkiamah Di neraka Ini kekal Di dalam neraka jahannam Karena apa? Karena duraka pada orang tua Ini larangan Untuk berdua Apa? Duraka pada orang tua Bahkan duraka ini Dibawah syirik satu Ya Selangkah dibawah syirik Dosa-dosanya Tertinggi adalah syirik Itu adalah Buraka kepada orang tua Na'udullahi Indah Yang ketiga adalah Setiap Kedelekan Atau Atau Kebaikan Selalu Ada Balasan Setimpal 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 Ya Anak-anakku semuanya Makanya Sampai turun ayat Sampai turun ayat Berbuat kebaikan Berbuat kebaikan seketil Biji sahwi Yang sangat kecil Maka Kamu jalani Kamu Berbuat kebaikan Cepetar Biji sahwi Maka kebaikan Cepetar Biji sahwi itu Akan kembali kepada Maksudnya Dirimu sendiri Ya Dan inilah yang diamankan Oleh Luqman al-Hakim Bapak Ananya Agar senantiasa Untuk Menghindari Perbuatan jelek Dan senantiasa Berbuat Pak Baik Karena setiap kebaikan Akan dicatat oleh Allah Dan kembali kepada diri Kita Masing-masing Ya Dan yang keempat apa Dirikan sholat Apakah sama sholatnya ketika zamannya Nabi Muhammad dengan zamannya sebelum Nabi Muhammad? Mungkin ada perbedaan Tapi tujuannya adalah sama menyembahkan kepada siapa? Allah Sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW diturunkan Menyampaikan tentang krihal sholat Maka sholat yang ada sekarang inilah yang telah disemurahkan sebagai tentunan ibadah sholat 5 waktu untuk kaum muslimin Dulu pada sholat, mulai zamannya Nabi Muhammad SAW ada semua sholat itu Adam, Idris, Nuh, sholat sampai dengan Muhammad, Rasulullah Muhammad ini ada tentunan sholat Cuman memang belum sempurna, berbeda-beda cara melakukannya Sehingga kita Rasulullah diturunkan baru disemurnakan pada cara sholat Amar ma'ruf yang mengungkar Apa? Apa amar ma'ruf? Apa amar ma'ruf ini? Amar ma'ruf Amarnya amar ma'ruf? Ada yang tahu? Apa artinya amar ma'ruf? Menyerukan kepada Kebaikan Menyeru Kepada Kebaikan Kebaikan Contohnya apa? Contohnya apa? Menyeru kepada kebaikan Mengajak sholat temannya Mengajak belajar bersama Mengajak mengaji Apa yang kelima? Ajaran 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 Ketika Bicara Etika 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 Ketika Berbicara Ya Baik ya Kalau mungkin kita kenal ya Mulutmu Harimah Ya Kadang orang dari mulut terjadi kesalahpahaman Kadang orang dari mulut Orang paham Kadang orang dari mulut kita, bicara kita Orang menjadi yang tidak mengerti Menjadi mengerti Yang tidak tahu, menjadi takut Dan Luqman Al-Hakim Berkesan pada anaknya Agar sementara jasa berbicara Yang baik Dan apabila tidak perlu, maka Diamlah Ini nasib Luqman Al-Hakim pada anaknya Ya, nah Yang kenapa, bersikap Tawaduk 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 Tawaduk, rendah Apa rendah hati itu? Apa ini rendah hati? Satu, orang rendah hati Tidak sombong Ya Tidak riak Tidak angku Tidak bengki Tidak mudah iri Dan lain sebagainya Tapi orang rendah hati Selalu menjalankan sesuatu Perluatan dengan Dulus ikat Tanpa harapan pamre dari manusia Yang diharapkan nanya pamre dari Allah Allah Anak-anakku semuanya Luqman Al-Hakim ini orang hebat Tapi Luqman Al-Hakim tidak termasuk Bagian daripada seorang nabi Tapi Luqman Al-Hakim adalah seorang tola dan seorang ayah yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya Ya Amin anak-anakku semuanya ya Amin Alhamdulillahiruqalamin Semoga bermanfaat untuk kalian Ya Semoga kalian juga bisa mengaplikasikan Apa yang ada dalam kisah ini Untuk bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari Semoga kalian menjadi anak soleh dan soleha Amin Amin Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Terima kasih.